Selamat datang di channelnya Udit Ucang, di video kali ini saya kembali akan mereview salah satu room terbaru di Redmi 4A dan juga Redmi 5A, karena room ini adalah versinya Rova Room ini adalah Nusantara Project bersi Rova dengan kode name Rotterdam, buildnya sudah ofisial sudah memakai Android 11 untuk pad keamanannya pada bulan Juni 2021 dengan versi kernel dari Proton Clan versi 4.9 terbaru cara memunculkan opsi developernya dengan menekan nomor versi sampai 7 kali dan kembali masuk ke sistem dan opsi developernya akan terbuka untuk pemakaian sistemnya kisaran 1GB sementara free RAMnya mencapai 500MB lebih pada aplikasi CPU set, disini saya melihat adanya overclock sampai 1.5GHz dan untuk free RAMnya sendiri mencapai 600MB lebih untuk keamanannya room ini sudah support face unlock dan juga pengunci aplikasi pada menu baterainya disini saya tidak menemukan adanya fitur Smart Charging dan untuk kustomasinya sendiri saya pun tidak menemukan adanya perbedaan dengan kustomasi dari room Nusantara lainnya jadi pengaturan kustomasinya sama saja untuk aplikasi kameranya baik Blitz ataupun pada bagian foto dan juga video bisa kita fungsi dengan normal pada room Nusantara Rotterdam ini untuk menu dari status bar nya juga saya tidak menemukan adanya masalah dan disini saya lagi pakai kartu untuk data selenarnya untuk bluetooth, hotspot, tema gelap dan juga cahaya malam berfungsi dengan normal pada room Nusantara versi 3.0 kode name Rotterdam ini dan video ini adalah hasil perekaman layar dari room Nusantara ini ada fitur CPU info nya dan juga untuk info ffs nya bisa kalian aktifkan untuk aplikasi tiktok nya sendiri di room ini berfungsi dengan baik alias tidak ada video-video slow ataupun ngelak untuk pemutaran video tiktok nya berjalan dengan normal dan berikut pengetesan video tiktok di room Nusantara versi 3.0 ini untuk FB nya pun room ini bisa saya fungsi dengan baik namun berhubung karena ini adalah perekaman layar jadi untuk sekedar info bahwa perekaman layar pada room ini agak sedikit ngelak saat kita melakukan perekaman layarnya untuk WA nya juga sudah saya tes dan bisa saya fungsi dengan normal baik untuk pengiriman video pengiriman file ataupun untuk kebutuhan keseharian normal saya gunakan pada room ini untuk game yang saya mainkan di room ini adalah High Domino dan saya sudah coba pakai Xpeeder dan room ini bisa memainkan game High Domino ini dengan lancar jadi buat kalian yang suka dengan game High Domino ini kalian bisa coba pasang room ini pada Redmi 4A ataupun Redmi 5A kalian untuk kesimpulannya room ini normal dan smooth serta stabil untuk kalian pakai dan untuk beberapa fitur-fitur pentingnya bisa dipungsikan dengan normal pada room Nusantara Rotterdam ini oke sekian dulu video review kali ini semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian jangan lupa subscribe dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati